Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 27 Chu Kiao Kiao mecupakan seorang gadis yang tidak pernah takut kepada siapapun, tetapi bagaimanapun dia teriakhir sebagai seorang gadis yang mempunyai batas-batas tertentu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Hui Hu Jin. Wajah Chu Kiao Kiao menjadi merah pada mendengar pertanyaan tersebut. Hui Jin tidak perlu banyak tanya luka yang yok sao cun denta tidak ringan hanya obat imb yang dapat menolongnya Chu Kiao Kiao tidak ada maksud mencelakainya Hui Jin bisa percaya syukur tidak percaya juga tidak apa-apa. Kata-kata yang ingin ku ucapkan semuanya sudah dicetuskan aku masih harus melanjutkan perjalanan yang jauh. Tidak ada waktu untuk menemani lagi, maaf, dia bergegas ingin meninggalkan tempat tersebut. Mimik wajahnya pun menunjukkan bahwa dia sedang mencemaskan sesuatu. Tentu saja aku percaya sepenuhnya maksud baikmu tetapi ketiga butir obat ini, rasanya tidak diperlukan lagi, sahut Hui Hu Jin tiba-tiba. Sebetulnya Chu Kiao Kiao sudah melangkah meninggalkan tempat tersebut. Mendengar keterangan Hui Hu Jin, tubuhnya langsung bergetar waahnya berubah hebat. Apa yang terjadi dengannya pertanyaan ini ajukan dengan nada suara yang tidak terkira gugupnya juga mengandung perhatian yang besar sekali pada waktu yang sama, dirinya seperli terjatuh ke dalam jurang yang terjal. Sepasang kakinya langsung, menjadi lemas. Hampir saja dia tidak kuat berdiri tanpa sadar dia tergeletak mundur satu langkah. Hui Hu Jin memandangnya dengan dingin. Apakah Chu Kou Nio tidak tahu kalau Yok Siang Kong telah diculik oleh seseorang sindirnya tajam? Pertama-tama Chu Kiao Kiao menderigar Hui Hu Jin mengatakan bahwa ketiga butir obat Hui Leng Tan yang dibawanya tidak ada gunanya lagi, pikirannya langsung tersirat sesuatu yang buruk. Dia mengira luka Yok Sao Chun sedemikian parah sehingga tidak tertolong lak. Sekarang dia mendengar bahwa Yok Sao Chun diculik oleh seseorang. Beban hatinya menjadi agak berkurang. Dia mengangkat wajahnya menatap Hui Hu Jin. Entah siapa yang menculik Yok Siang Kong. Hui Hu Jin tertawa dingin. Chu Kiao Kiao, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Ibumu menyuruh orang menculik Yok Sao Chun, mungkinkah kau tidak tahu sama sekali? Chu Kiao Kiao langsung tertegun. Ibu yang menculiknya rasanya tidak mungkin. Hui Hu Jin mendengus marah. Menculik orang adalah keahlian orang Kong Tong Pai kalian. Apanya yang tidak mungkin sindirnya tajam? Sepasang alis Chu Kiao Kiao segera terangkat ke atas. Hui Hu Jin, mengapa kau berkata demikian? Teriaknya marah. Apakah kata-kataku salah lanya Hui Hu Jin dengan nada suara yang tidak kalah keras? Chu Kiao Kiao menatap pipinya yang montok dan wajahnya yang kaku diam-diam tertawa dingin dalam hati. Aku malas berdebat dengan orang sepertimu. Aku akan pergi sekarang tentu saja. Dia tidak percaya ibunya yang menculik Yok Sao Chun tetapi setelah mengetahui anak muda itu diculik orang, dia mungkin segera pulang dan menanyakan hal ini kepada ibunya. Hui Hu Jin tertawa dingin. Kau ingin kabur bentak gadis itu garang? Chu Kiao Kiao melin Hu Hu Jin sekilas. Kalau begitu tampaknya kalian bermaksud menahan diriku? Tanyanya dingin. Gih Watu menyimpan ketiga butir Hwe Leng Tan tadi baik-baik. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Untuk sementara terpaksa menyusahkan Nona dengan care ini ibumu baru bersedia mengembalikan Yok Siang Kong, katanya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang lantang dan berat berkumandang memenuhi sekitar tempat tersebut. Gih Cheng Leng Nyalimu sungguh besar suara itu berkumandang dan kejauhan tetapi ucapan itu selesai diucapkan, tampak setitik bayangan hitam yang ternyata sebuah tandu dengan kecepatan tinggi meluncur ke tempat tersebut dalam waktu sekejap mata, tahu-tahu sudah sampai di depan Hui Hun Cheng. Tandu berwarna hitam im digotong oleh empat orang wanita berusia setengah baya di belakangnya mengingi Yee Uhu Hoa Acian Poa Teng dan Kong Tong Pai beserta delapan orang laki-laki berpakaian hijau. Baru saya tandu itu berhenti, Cuk Yau Kiyau sudah melesat ke depannya. Ibu teriaknya menyapa. Dua orang wanita menyingkapkan tirai tandu tersebut terlihat wajah Hwe Leng Sen Bu yang diselimuti hawa amarah. Kiyau Kiyau, Nyalimu juga tampaknya semakin lama semakin membesar bentaknya garang. Cuk Yau Kiyau tidak berani bersuara Gih Watu segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya menjura dalam-dalam mulutnya tetap tertawa terkekeh-kekeh. Lao Siu dan Teso berkunjung kesian L.I.B.O. kira-kira pada kentungan keempat tadi ternyata rombongan Senin Bu sudah tidak ada di sana sekarang tiba-tiba kalian malat yang berkunjung ke tempat ini. Kami mohon maaf karena tidak menyambut dan jauh, katanya. Aku datang kemari untuk mencar leput nku kalian tidak bermaksud menahannya bukan tanya Hwe Leng Sen Bu datar. Sebetulnya memang ada niat seperti itu Kong Tong Pai menculik orang sekali lagi kami terpaksa menahan putrimu hanya dengan maksud mengadakan pertukaran yang seimbang, kata Hui Hu Jin. Menculik orang mengadakan pertukaran? Apa maksudmu tanya Hwe Leng Sen Bu dengan suara melengking? Apakah Yok Siang Kong bukan dicul oleh orang-orang Sen Bu Sindir Hui Hu Jin? Yok Siang Kong tampaknya Hwe Leng Sen Bu agak tertegun mendengar ucapan itu apakah Yok Sao Chun yang kalian maksudkan? Memang Yok Sao Chun, tukas di Hwa Tu. Meskipun Yok Sao Chun terkena serangan Hwe Yan Tu miliku. Tapi aku hanya marah karena dirinya yang masih muda sudah sesumbar itu maka aku sekedar memberinya pelajaran sama sekali tidak ada niat mencelakainya. Dengan sebutir Hwe Leng Tan, dia pasti akan sembuh paling-paling harus beristirahat selama seratus hal kapan aku pernah menculiknya. Sahut Hui Teng sembuh dengan suara tegas. Kata yang enak sekali didengarkan, Hui Hu Jin tertawa dingin setelah terkena seranganmu, Yok Siang Kong terus tidak sadarkan diri. Siapa lagi yang berani menyelingap ke dalam Hui Hun Cheng untuk menculiknya selain kalian orang-orang Kong Tong Pai? Chu Leng Sian, kau juga termasuk seorang tokoh yang mempunyai nama di dunia Kang Ong. Kalau sudah berani menculik Yok Siang Kong, mengapa tidak berani mengakuinya? Saking marahnya Hwe Leng Sen Bu tampak rambutnya sampai berdiri legak. Hanya sebuah Hui Hun Cheng masih belum pantas dipandang sebelah mata oleh aku, Hwe Leng Sen Bu tetapi aku sama sekali tidak menculik Yok Sao Chun hal ini perlu. Kalian ketahui dengan jelas sahutnya kesal. Mendengar ucapannya yang serius, tanpa sadar Gih Wat Tu mengulurkan tangan mengelus lenggotnya berkali-kali. Kalau begitu, sungguh mengherankan gumamnya seperti kepada diri sendiri. Jipek, apakah kau percaya dengan kata-katanya? Kalau bukan mereka yang menculik Yok Siang Kong, siapa lagi yang mempunyai kemampuan seperti itu tukas Hui Hu Jin. Hwe Leng Sen Bu mendengus marah. Orangnya berada di dalam Hui Hun Cheng kalau dia memang diculik orang, masa kalian tidak ada yang melihat siapa yang melakukannya? Tidak tahu sama sekali. Belum sempat Hui Hu Jin menyahut, Gih Wat Tu sudah menukas. Kejadian yang sebenarnya begini karena luka Yok Siang Kong sangat parah dan hanya dapat disembuhkan oleh Hui Leng Tan. Bukankah aku sudah menyuruh si Yaoli mengantarkan Hui Leng Tan ke sini tukas Hui Lang Sebu? Hui Leng Tan terang-terangan dicun oleh Chu Kiyo Kiyo dan bukan dia yang menyuruh gadis itu mengantarkannya. Tetapi kata-katanya itu dapat dimaklumi tentu saja dia berusaha menyelamatkan wajah putunya sendiri. Pada saat Lao Siu dan Te So berangkat ke Sian Li Byo di dalam Kui Hun Cheng hanya tersisa keponakan Hui seorang. Ternyata dia dijebak oleh lawan dengan siasat memancing Han mau meninggalkan gunung Lao Ko An Ke dan Buddha Siao Cui. Tetapi tertotok jalan darahnya ketika Lao Siu kembali lagi ke sini, ternyata Yok Siang Kong telah diculik orang. Hui Leng Sen Bu mengeluarkan suara tertawa yang mengandung kemarahan. Lalu bagaimana menghubungkan penculikan ini dengan diriku? Yok Siang Kong baru pertama kali berkunjung ke Yang Chiu. Kecuali urusan Xiaoli, yang mana membuat Hui Leng Sen Bu marah, dia tidak pernah bentrokan dengan siapapun. Apalagi tokoh dunia Kang Ou yang belakangan ada di Yang Chiu hanya rombongan Hui Leng Sen Bu saja kecuali engkau, rasanya masih belum ada orang yang mempunyai nyali sebesar itu berani mengganggu Hui Hun Cheng, sahut Hui Hu Jin. Kau kira semua orang takut dengan kebesaran nama Hui Hun Cheng Sindir Hui Leng Sen Bu? Takut atau tidak bukan urusan yang kita bicarakan sekarang tapi menurut fakta yang terpapar di depan mata. Hanya engkau yang mempunyai kemungkinan melakukan hal tersebut. Kalau kau mengatakan bahwa bukan engkau yang menculik Yok Siang Kong, siapa yang bisa mempercayai kata-katamu? Mendengar ucapan Hui Hu Jin, kemarahan Hui Leng Sen Bu semakin meluap. Dia tertawa lantang. Baiklah anggap saat aku yang mencuuk Yok Shao Chun lalu, apa yang hendak kalian lakukan tandangnya? Lbu, Yok Siang Kong kan bukan diculik oleh ibu tukas Chu Kiao Kiao. Kalau memang ibu yang menculik, memangnya kenapa kata Hui Leng Sen Bu saking jengkelnya? Akhirnya kau mengaku juga, Sindir Hui Hu Jin. Hui Leng Sen Bu tertawa terbahak-bahak. Hal ini karena kalian terlalu memaksa. Kalian membuatku marah jangan kata hanya menculik membakar rata Kui Hun Cheng, aku pun berani melakukannya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang bening dan jernih menyahut ucapan Hui Leng Sen Bu tokoh hebat dari mana yang menaruh dendam demikian dalam dengan orang Si Hui sehingga hendak meratakan Kui Hun Cheng menjadi tanah. Wajah Hui Fe I Ching langsung berseri-seri. Tia sudah pulang serunya gembira. Kepala setiap orang menoleh ke asal suara tadi di bawah cahaya fajar yang baru mengemsing terlihat dua sosok bayangan melesat menghampiri orang yang di depan berdandanan tosu di depan dadanya teklihat jenggot putih yang menjuntai panjang. Wajahnya kemerah-merahan tampangnya penuh olas asih. Yang berbicara merupakan orang yang di belakangnya dia mengenakan pakaian berwarna hijau alisnya panjang dan enak dilihat jenggotnya juga menjuntai namun masih berwarna hitam pekat. Kedua orang ini merupakan anggota Wiyang Semkiat yang sudah terkenal yang berdandan tosu adalah Lotoa yang dipanggil Wilem Chu dan yang di belakangnya bukan lain dan pada Wiyang Taihiap Wikinsia Wiyang merupakan orang ketiga dan Wiyang Semkiat. Gih Watu segera menyongsong kehadiran mereka senyuman di bibirnya merekah. Toa Su Heng juga sudah datang. Hueleng Sen Bu tetap duduk di dalam tandu wajahnya tetap dingin dan datar. Apakah Wiyang Taihiap yang baru datang itu? Barusan aku yang mengucapkan kata-kata ingin meratakan Kui Hunceng menjadi tanah, katanya mengakui. Wiyang Taihiap telah sampai di depan pintu gerbang Kui Hunceng matanya melingk ke dalam tandu. Dia agak terpana melihat siapa yang ada di dalamnya. Rupanya Hueleng Sen Bu yang datang entah apa kesalahan Chai Hai sehingga membuat Sen Bu demikian marah. Bahkan sampai perlu Sen Bu berkunjung sendiri ke Kui Hunceng tanyanya bingung. Biasanya Hueleng Sen Bu tidak pernah memandang sebelah mata pada siapapun tapi yang ada di hadapannya sekarang adalah Wiyang Semkiat yang namanya sudah menggetarkan dunia bulim apalagi William Chu yang namanya menjulang berkal ilmu Tehkit Hunjiu, tangan sakti laksana awan. Dia sudah diakui sebagai jago nomor satu di daerah Kiang Wiyang. Apabila urusan hari ini diperpanjang sehingga semakin genting. Mungkin dia sendiri tidak sanggup melawan ketiga orang itu. Hatinya agak khawatir tetapi wajahnya tetap kaku dan dingin sedikit pun tidak tersirat perasaan gentar di luarnya. Mengapa kau tidak tanyakan saja kepada isenmu tanyanya ketus? William Chu mengangkat sepasang alisnya dia menolahkan kepalanya kepada Gihwatu. Loji, apa sebetulnya yang telah terjadi tanyanya serius? Gihwatu langsung menceritakan sekali lagi peristiwa yang telah terjadi. William Chu mendengarkan dengan seksama kemudian dia merangkapkan sepasang tangannya dan menjurah kepada Hwe Leng Sen Bu. Mungkin telah terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini. Bukankah Hwe, Eng Senin Bu sudah mengatakan bahwa dia tidak menculik Yok Siang Kong? Senin Bu adalah seorang tokoh yang disegam dalam dunia. Bulim tentu saja kata-katanya benar, kata William Chu. Memang aku yang menculiknya aku ingin tahu apa yang akan kalian perbuat sahut Hwe Leng Sen Bu dengan nada tajam. William Chu tersenyum simpul. Sen Bu jangan mengikuti hawa emosi 01 dalam dada di antara partai kita selama ini belum pernah terjadi perselisihan apa-apa untuk apa Sen Bu berkeras hati memikul tanggung jawab sehingga merusak hubungan kita. Kalian yang memaksa aku berbuat demikian seumur hidup ini aku belum pernah merasa takut kepada siapapun seandainya merusak hubungan pun aku juga tidak perdilih sahut Hwe Leng Senin Bu ketus. William Chu memperdengarkan suara tertawa yang ringan. Sen Bu berkecimpung di dunia kangung kali ini dengan kekuatan yang cukup besar. Tentu saja tidak memandang sebelah metel terhadap Wuy Yang Pai kami tetapi setiap masalah harus dilihat awal dan akibatnya seandainya ada orang lain yang menculik yok siang kong itu pasti Sen Bu tidak demikian bodoh untuk mengakui dan memikul tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang tidak ternama kalau saja urusan ini tersebar luas di dunia kangung, bukankan Sen Bu sendiri yang akan menjadi bahan tertawaan. Hwe Leng Senin Bu marah sekali. Siapa orang dunia kangung yang berani menertawakan aku? Sekali lagi William Chu menjura dalam-dalam. Meskipun Wuy Yang Pai hanya sebuah partai di wilayah kecil tetapi dunia kangung masih menghargainya sebagai salah satu partai yang cukup terkemuka. Tidak ada orang yang berani sembarangan mengeluarkan hinaan. Kami juga tidak takut menghadapi urusan apapun namun kami mengharapkan pengertian Sen Bu dalam masalah ini, katanya dengan ada berwibawa. Sikap William Chu biasanya paling sabar di antara Wuy Yang Semkiat. Dia paling segan benterokan dengan siapapun, tetapi kata-kata yang diucapkannya barusan benar-benar tegas. Hwe Leng Sen Bu mendengus dingin. Baiklah memandang engkau William Chu, sekali lagi aku tegaskan bahwa bukan pihak Kong Tong Pai yang menculik Yok Sao Chun selesai berkata, dia mengibaskan tangannya kepada anak buahnya mari kita berangkat. Dua di antara empat pelayan wanitanya segera menutup kembali tirai tandu selelah itu mereka langsung berangkat meninggalkan tempat tersebut. Hwe KM Siau merangkapkan sepasang tangannya dan menjura. Senin Bu, selamat jalan maafkan orang Sihui yang tidak dapat mengantar lebih jauh lagi, katanya sebagai basa-basi. Chu Kiyo Kiyo tadi datang dengan menunggang kuda. Sekarang dia bergegas loncat ke atas kuda dan mengikuti belakang tandu Cian Poateng beserta delapan orang laki-laki berpakaian hijau yang bertindak sebagai pengawal ikut melesat pergi. Gih Watu baru maju satu langkah dan membungkukan tubuhnya memberi hormat. Mengapa Toa Suheng ikut turun gunung kali ini tanyanya? Wajah Wilam Chu menjadi serius. Keadaan dunia kangong sudah semakin kacau. Di mana-mana terjadi kerusuhan. Apalagi tidak lama lagi akan diadakan pertemuan Cipotan Goan. Hal ini lebih penting lagi. Dengar-dengar setiap partai besar telah mengiring utusannya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Cian Boon Jin juga sudah menerima undangan yang serupa. Oleh karena itu, dia sengaja menemui Ki Heng agar dapat merundingkan masalah ini, sahutnya. Semua orang kembali ke dalam rumah. Hui Kim Siao mengajak kedua Suhengnya masuk ke ruang perpustakaan untuk berbincang-bincang. Sedangkan Hui Fei Jin mengikuti ibunya ke ruangan betakang. Ibu, anak ingin pergel mencari Yok Siang Kong, katanya tiba-tiba. Sekarang ini kita tidak mempunyai petunjuk sama sekali. Kemana kau hendak mencarinya? Tanya Hui Hu Jin. Anak dan Siow Chui akan menyamar lalu masuk ke dalam kota. Mungkin kita bisa mendapatkan sedikit petunjuk siapa tahukan titik. Hui Hu Jin tahu sifat anaknya sangat keras. Apa yang diinginkannya pasti akan dilaksanakannya meskipun dilarang. Ayahmu sudah pulang pasti DLA bisa menemukan jalan untuk mencari jejak Yok Siang Kong. Adatmu selamanya keras sekali baiklah. Boleh saja apabila kau ingin mengajak Siow Chui berjalan-jalan di luaran tetapi jangan pergi terlalu jauh, kata wanita itu akhirnya. Wajah Hui Fei Jin langsung berseri-seri mendengar ucapan ibunya. Ibu sudah setuju. Sekarang juga anak akan mengganti pakaian. Siow Chui, hayo ikut aku, katanya. Tidak lama kemudian, Hui Fei Jin dan Siow Chui sudah menyamar dengan dandanan dua orang pemuda yang satu sebagai pelajar yang satu lagi menyamar sebagai bocah yang membawakan buku bagi tuan mudanya dengan menyelinap, mereka meninggalkan Kui Hun Cheng Hui Hu Jin hanya dapat menggelengkan kepalanya menyaksikan kenekatan putnya itu. Bintang dan rembulan enggan menampakkan diri mereka bagai putri pingitan yang malu-malu dan menguntip dari balik dirai langit gelap dari jalanan yang menembus antara Yang Chiu dan Chin Chiu tampak beberapa sosok bayangan tubuh manusia. Mereka sedang berlarilan dengan cepat menuju Chin Chiu. Meskipun langit gelap dan rembulan menyembunyikan diri, tetapi batu-batu kenkil di sepanjang jalan yang berwarna putih bercahaya berkilauan dan dapat dijadikan petunjuk jalan. Pada zaman dahulu, batas antara suatu perkampungan dengan perkampungan lainnya ditaburi bebatuan putih di sepanjang jalan. Jadi meskipun hari gelap, batu putih itu dapat dibuat patokan bahwa kita sudah mencapai perkampungan yang lain. Apabila jalanan telah mencapai tanah biasa, itu berarti bahwa kita sudah memasuki perhampungan tersebut dan keluarnya kita akan menemukan bebatuan putih kembali. Beberapa sosok bayangan yang sedang berlari itu merupakan tokoh butin yang berilmu tinggi di daerah perbukitan saja mereka dapat lara dengan cepat, sedangkan jalanan bebatuan ini sedemikian rata, dapat dibayangkan kecepatan mereka. Tidak berapa lama kemudian, mereka sudah melesat di dekat kota Chin Chiu. Dua orang yang berlari paling depan berpakaian hitam. Mereka menghentikan langkah kakinya tanpa sadar. Beberapa orang yang mengikuti dari betakang, otomatis mengikuti gerakan mereka. Begitu berhenti, baru dapat terlihat jelas bahwa jumfah semuanya ada empat orang. Seluruhnya berpakaian hitam dan apabila diperhatikan dari bentuk tubuh mereka, tidak diragukan lagi kalau keempatnya adalah wanita. Orang yang berjalan paling depan memifiki bentuk tubuh paling indah. Pinggangnya langsing sekai saat ini dia membalikan tubuh dan bertanya dengan suara rendah. Kumomo, kau sudah menggendongnya begitu lama apakah kau sudah merasa letih? Orang kedua yang bentuk tubuhnya lebih pendek dan agak gemuk. Rambutnya sudah memutih tetapi waktu itu, rambutnya sudah ditutup di selendang hitam sehingga tidak terlihat kedua tangannya sedang menggendong seseorang. Terdengar dia tetawa kecil. Jisyo Chia benar-benar menganggap Laopo Chu sudah tua sampai 80 tahunan. Beban seringan ini, biarpun ditambah satu lagi masih belum bisa melelahkan aku, Laopo Chu. Jisyo Chia yang bertubuh tinggi semampai dan berpinggang langsing melin sekilas ke arah orang dalam gendongan nenek itu. Kumomo, kau harus berhati-hati dia. Orang yang dipanggil Kumomo tidak memberi kesempatan kepada Jisyo Chia untuk berkata lebih lanjut. Jisyo Chia tidak usah khawatir Laopo Chu sendiri mempelgenyai pertimbangan, tidak mungkin menyakiti Yoksiang Kong sedikit pun juga. Jisyo Chia hanya berdehem sedikit. Dia titiak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya membalik dengan perlahan. Tidak tampak dia melakukan gerakan apa-apa, tahu-tahu tubuhnya sudah melesat di udara melintasi tembok kota. Fumomo yang bertubuh gemuk pendek merutulkan sepasang kakinya tangannya mergendong seseorang, namun gerakannya amat mengan. Gerakannya lebih mirip anal panah yang luncur dan melayang me'efati tembok kota kemudian sendarat turun laksana selembar daun. Dua orang gadis berpakaian hitam segera mengikuti gerakan mereka. Gerakan mereka juga sangat ringan. Hal ini membuktikan bahwa keempat orang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Jisyo Chia mengibaskan tangannya kepada orang-orang yang mengikut dari belakang Oia melesat terlebih dahulu di depan orang yang lem mengikulinya dengan ketat sebentar saja mereka sudah menghilang dalam kegelapan malam. Chin Chiu, merupakan wilayah penting dalam jalur perjalanan menuju ke utara ataupun selatan meskipun kotanya sendiri tidak seramai yang Chiu, tapi suasananya juga. Sangat ramai saat itu kurang lebih kentungan ketiga di daerah yang agak ramai masih terlihat adanya penerangan seperti lentera. Empat sosok bayangan sangat cepat menyelmap di antara celah-celah gelap rumah penduduk. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di jalan Nankuang dan menyelusup ke dalam gang yang berada di belakang jalan lesebut. Setelah melintasi sederetan atap rumah penduduk, mereka melayang turun di taman bagian belakang pengemapan. Nanti yang an di sana merupakan halaman lerbuka yang mempunyai dua deretan kamar di depan setiap kamar terdapal beberapa pot bunga-bungaan yang indah suasananya sangat tenang. Tiga buah kamar yang berada di bagian ujung sudah diborong oleh Chin Chiu Chia ketika Chin Chiu Chia melayang turun di lempat tersebut tampak dua sosok bayangan langsing yang lain segera menyongsongnya. Mereka langsung membungkukan tubuhnya ketika berhenti di depan Chin Chiu Chia. Chin Chiu Chia sudah kembali sapa salah satunya. Chin Chiu Chia mengibaskan tangannya. Cepat masuk dan nyalakan lelera perintahnya. Ketika sedang berbicara, Humomo dan dua orang lainnya juga sampai di tempat tersebut. Dua orang gadis yang ladi menyambutnya sudah masuk ke dalam kamar dan secejak mata, terlihat sinar yang cukup terang. Jis Chiu Chia berjalan di span Humomo yang menggendong orang mengikuti dari belakang mereka masuk ke dalam kamar. Humomo segera meletakkan orang yang digendongnya di alas tempat tidur karena di dalam kamar sudah ada penerangan, maka terlihat airwayah mereka masing-masing ditutup di sehelai cadar hilam yang tipis. Itulah sebabnya wajah mereka tidak dapat terlihat jelas. Selelah masuk ke dalam kamar, Jis Chiu Chia segera mengulurkan tangannya menarik cadar penutup wajahnya. Tindakannya segera diikuti oleh Humomo dan kedua gadis yang lainnya. Coba tebak siapa kira-kira orang yang dipanggil Jis Chiu Chia itu? Tidak bukan tidak lain dan pada Tiong Hwi Chiong yang berwajah dingin dan datar. Humomo adalah Uto An Yeo sedangkan yang lainnya adalah empat gadis pelayan Tiong Hwi Chiong yakni Cun Hong, Xia Ho, Chiu Suang, Tung Soat. Biasanya Tiong Hwi, Chiong sangat dingin dan kaku tapi saat ini dia melihat Cun lainnya sedang pengsan wajahnya merah padam seperti daging yang diletakkan di atas bara api. Wajah gadis itu langsung menyeratkan kesedihan yang dalam Moya menolahkan kepalanya dan memerintahkan. Cun Hong, cepat ambilkan sebas kom air. Cun Hong segera mengiakan dengan langkah tergesa-gesa dia keluar dan kamar itu dan mengambilkan sebas kom air dalam sekejap metu dia masuk kembali lalu meletakkan bas kom berisi air di samping Tiong Hwi Chiong. Tiong Hwi Chiong mengambil sebuah honduk kecil yang direndam datam air lalu diperasnya digunakannya handuk tersebut untuk membasuh wajah yok sao cun wajah dan ken. Pemuda itu panas membara bagaikan api Tiong Hwi Chiong tidak berfani membasuh wajah anak muda ilu lama-lama karena dia takut luka yang didenta anak muda itu akan tambah parah apabila terkena air. Kemudian dia mengeluarkan sebuah benda bulat yang tampaknya dari lilin diami mencet benda tersebut dan di dalamnya terlihat sebutir pil yang terbungkus kapas. Begitu lilin tadi hancur, orang di dalam ruangan tersebut bisa mengendus bau dan harum menyegarkan. Dengan halihati Tiong Hwi Chiong membuka kapas pembungkusnya pil itu berwarna hitam pekat namun agak berkilau dan besarnya seperti buah lengkeng. Dia melihat muyut yok sao cun yang terkatu perapat. Hatinya menjadi serba salah jangan kata obat itu sebesar buah lengkeng, meskipun lebih kecil tetapi dengan mulut tertutup rapat seperti itu bagaimana dia bisa mencekokinya. Huto An Yeo memperhatikan obat yang dipegang oleh Tiong Hwi Chiong. Jisyo Chia apakah itu Soat San Wan yang diramu oleh Lao Sin Sian, Dewa Tua, kita? Tiong Hwi Chiong menganggukan kepalanya. Betul obat ini diramu oleh kakekku dari seratus macam lebih tumbuhan seperti Soat Lian Chi, biji teratai salju, Soat Som, Jinsom yang tertanam di bawah timbunan salju dan biasanya sangat langka karena berumur ratusan tahun, maka jadilah Soat Som Wan ini. Sekarang sisanya hanya sembilan butir. Kami kakak beradik mendapat bagian seorang satu butir dia melirik lagi ke arah yok sao cun yang terbandung di atas tempat tidur. Lah terserang Hwe Yan Chi-nya Hwe Leng Sen Bu racun api sudah menjalar ke hati. Kecuali Hwe Leng Tan milik Hwe Leng Sen Bu, hanya Soat Som Wan ini yang dapat menghilangkan racun api di dalam tubuhnya. Huto An Yeo mengedipkan matanya kepada empat pelayan Tiong Hwi Chiong. Harap kalian berempat keluar sebentar Laopo Chu ada perkataan yang ingin disampaikan kepada Jisyo Chia, katanya. Entah urusan apa yang ingin To Amo katakan sehingga kita empat bersaudara tidak boleh mendengarkannya tanya Cun Hong. Huto An Yeo tersenyum simpul. Rahasia tidak boleh disebarkan. Kumorno ada perkataan yang ingin disampaikan, kalian keluarlah sebentar, kata Tiong Hwi Chiong. Cun Hong memindahkan bas konbensi air ke atas meja kemudian dia mengajak ketiga saudaranya keluar dan kamar tersebut. Kumomo, kalau memang ada yang inginkah sampai kari, katakanlah sekarang, kata Tiong Hwi Chiong setelah keempat pelayannya meninggalkan kamar itu. Yok Siang Kong sedang lidah sadarkan diri mulutnya terkatu perapat pasti demikian pula giginya mungkin tidak mudah mencekekan obat itu kepadanya, kata Huto An Yeo dengan nada suara rendah. Lalu bagaimana baiknya tanya Tiong Hwi Chiong. Terpaksa obal itu digigit sampai hancur kemudian mendorongnya dengan hawa murni. Hanya dengan kari itu abad itu baru bisa tertelan dan memperlihatkan reaksinya. Tiong Hwi Chiong mengerli apa yang dimaksudkan oleh Huto Amo wajahnya menjadi merah padam seketika dia juga merasa agak bimbang. Ini, bukankah Ji Shio Chia sudah mengangkat saudara dengannya? Yang harus dilakukan saat ini adalah menolong jiwanya seorang Cici menolong jiwa adiknya mencupakan kewanban dan itu merupakan satu-satunya jalan, kata Huto An Yeo kembali dengan nada berbisik. Wajah Tiong Hwi Chiong semakin merah. Dia iri rasa jengah sekali. Bukannya aku tidak sudi, tetapi aku itu rasa agak takut. Titik. Huto An Yeo tersenyum simpul. Apalah yang perlu ditakutkan? Asal kau tidak menganggapnya sebagai seorang laki-laki, maka kau tidak akan merasa takut lagi. Sikap Tiong Hwi Chiong selama ini dingin dan keras mana pernah diam sengenal arti kata takut tetapi kali ini dia merasa malu sekali. Mengingat bahwa dia harus mercekoki Yok Sao Chun obat dengan kera mulut saling bertempelan, hatinya jadi berdebar tiada menentu tampaknya dia menjadi serba salah. Ini. Malam ini Ji Shio Chia sudah mengerahkan segala macam akal dan lenaga untuk menculik Yok Siang Kong dari Kui Hun Cheng semua ini demi menyelamatkan selembar nyawa Yok Siang Kong agar tangan sampai di huatu bocah tua itu menusuknya dengan jarum emas. Apabila hal ilu terjadi maka Yok Siang Kong akan cacat seumur hidup sekarang kita sudah berhasil membawanya ke men Ji Shio Chia, mengapa kau malah menia diragu lima kata Uto An Yeo selanjutnya. Tiong Hwi Chiong masih merenung Uto An Yeo menurunkan nada suaranya sehingga menyerupai bisikan. Lao Po Chu keluar sebentar Ji Shio Chia jangan ragu lagi tanpa menunggu jawaban dari Tiong Hwi Chiong, nenek tua itu langsung melangkah keluar. Hu Momo. Tiong Hwi Chiong berteriak memanggil. Huto An Yeo sudah sampai di depan pintu, dia membalikan tubuhnya menatap gadis itu sekilas. Menolong orang seperti memadamkan kebakaran lebih baik Lao Po Chu keluar saja, kalanya sambil melangkah keluar dan meserapatkan pintunya kembali. Tiong Hwi Chiong mengerti nenek itu takut dirinya merasa malu maka sengaja keluar dan kamar tersebut sekarang di dalam kamar hanya linggal dia berdua dengan Yook Sao Chiong diam serasa seluruh tubuhnya ikut panas membara. Dia menoteh kepada Yook Sao Chiong mata pemuda itu masih terpejam rapat ronawalahnya merah sekali bibirnya kering sampai kutnya mengelupas hatinya merasa tidak tega dia tidak memperdulikan lagi batas antara lakf laki dan perempuan. Ditelannya obat soat sombuan ke dalam mulut kemudian dikunyahnya hingga hancur. Setelah itu dia berjalan ke arah tempat tidur dan membungkukan tubuhnya tangannya memegang kedua pipi Yook Sao Chiong kepalanya sendiri ditundukan sedemikian rupa agar bibirnya dapat menempel di bibir Yook Sao Chiong setelah itu lidahnya mendorong obat yang sudah hancur tadi supaya dapat dimasukkan ke dalam mulut. Anak muda tersebut kemudian dan menyalurkan hawa murninya membantu agar obat itu dapat turun ke dalam perut lewat kerongkongan setelah selesai baru dia menegakkan tubuhnya kembali. Seumur hidup dia belum pernah demikian mesra dengan seorang pemuda bahkan duduk berdampingan sambil berpegangan saja tidak. Meskipun keadaan Yook Sao Chiong sedang tidak sadarkan diri, perasaannya tetap terlena dan pikirannya agak melayang-layang di dalam hatinya berkecamuk berbagai perasaan yang sulit diuraikan dia menatap Yook Sao Chiong lekat-lekat. Adik Chun, semoga kau tidak menyanyiakan perasaan cici ini. Tiba-tiba pintu kamar terbuka Uto An Yeo melongokan kepalanya. Wajahnya langsung mengemput karena tersenyum lebar Jisyo Chia, apakah obatnya sudah diberikan kepada Yook Sianggong? Wajah Tiong Hwi Chiong langsung merah padam namun dia menganggukan kepalanya Uto An Yeo segera menyelingap ke dalam. Bagus! Jisyo Chia sudah berkutat sepanjang malam sekarang lebih baik istirahat sejenak di sini biar lo apocu saja yang menjaga, katanya kemudian. Tiong Hwi Chiong menoleh kepada Yook Sao Chiong. Aku tidak lelah sahutnya. Tentu saja Uto An Yeo mengerti perasaannya meskipun obat soat sombuan sudah dicekokkan kepada pemuda itu, namun dia masih belum menyadarkan diri bagaimanapun Jisyo Chia tidak bisa tenang sebelum melihat hasilnya. Airh, inilah anehnya sikap para gadis. Pada harihan biasa, Jisyo Chia sangat kaku dan dinggin. Seperti biar para pemuda di dunia im tidak satu pun yang menarik perhatiannya tetapi begitu bertemu dengan kekasih pujaan hati, sifatnya berubah lembut seperti air dia berubah menjadi seorang gadis yang lemah dan bermuram durja. Sebetulnya hal ini tidak patut diherankan. Pemuda tampan dan gagah seperti Yook Sao Chiong memang sulit ditemui. Seandainya usiaku lima puyuh tahun lebih muda dari sekarang, mungkin aku juga akan jatuh hati sampai lupa makan dan lupa tidur, pikir Uto An Yeo dalam hati. Bibir Uto An Yeo yang sudah mulai berkeriput mengulungkan seulas senyuman cepat-cepat DJA menarik sebuah kursi dan meletakkannya di samping tempat tidur. Jisyo Chia, kalau begitu, duduklah di siru, katanya. Oia paham sekali sifat Jisyo Chianya di depan orang lem, dia tidak mungkin duduk di atas tempat tidur. Seandainya dia berbuat demikian, bukankah terlalu menyolok sekali kelihatannya? Terima kasih, sahut Tiong Hui Chiong. Dia duduk di atas kursi yang disediakan oleh Uto An Yeo. Sepasang matanya yang indah sama sekali tidak berkedip menatap wa ah yok sao chun pemuda itu meminum soat soman. Obat ini merupakan penawar racun yang sangat mujarab. Ternyata tidak sampai sepemum teh, reaksinya sudah terlihat kedua pipinya yang tadi merah padam seperti kepip mkerbos mulai meredah setelah luar sejenak lagi, matanya muyeli bergerak-gerak dan akhirnya membuka. Hati Tiong Hui Chiong gembira sekali melihat keadaannya dia langsung berdiri dan menyapanya dengan lembut. Adik chun, kau sudah sadar titik. Sekali lihat saja, yok sao chun sudah tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Tiong Hui Chiong Oh yang menegakkan tubuhnya dan berusaha untuk bangkit. Siapanya nah begitu dia bergerak, serangku merasa sakit yang tidak terkatakan langsung menyerang dia tidak sanggup duduk. Mulutnya mengeluarkan suara keluhan dan wajahnya menjadi pucatui, keningnya terlihat kenengat dingin bercucuran. Perlu diketahui bahwa nerita luka yang dialami yok sao chun adalah karena serangan Hui Yan Tu yang dikuasai Hui Leng Sen Bu sedangkan Hui Yan Tu merupakan salah satu ilmu yang paling hebat dalam H.E.U. Bun, perguruan api, selain tenaga dalam yang mengandung unsur api dapat membakar tubuh lawan, ilmu ini juga termasuk ilmu telapak tangan yang hebat. Coba bayangkan saja, ilmu ini dinamakan Hui Yan Tu, berarti serangan telapak. Tangan ini mempunyai ketajaman seperti sebilah pisau dan sangat tajam dan dapat melukai isi perut lawannya. Oleh karena itu, orang yang terkena serangan Hui Yan Tu akan mengalami dua macam luka. Yang pertama sudah pasti luka bakar karena ilmu ini memang mengandung unsur api. Yang kedua luka seperti sayatan pisau karena ilmu ini juga mengandung ketajaman seperti pisau. Hui Hu Jin sudah memberi obat pet pao chi giok tan kepada yok sao chun. Obat ini merupakan penyembuh luka yang sangat mujarab dari wi yang pai. Meskipun luka yang didenta karena unsur api Hui Yan Tu tidak dapat disembuhkan namun dapat mengurangi rasa sakit akibat ketajaman telapak tangan Hui Lang Sen Bu. Seharusnya obat ini sangat tepat dibenekan kepada pemuda tersebut. Harus disayangkan care pemberiannya yang salah Hui Hu Jin membuka mulut yok sao chun lalu memasukkan obat itu. Begitu saja dia tidak menyalurkan hawa murni untuk membantu obat itu turun ke dalam perut. Pada saat itu dada yok sao chun panas seperti bara maka dia jatuh tidak sadarkan diri. Jadi obat yang diberikan oleh Hui Hu Jin hanya berhenti di kerongkongannya saja dan tentunya obat itu tidak dapat memberikan reaksi yang memuaskan. Sampai Tiong Hui Chiong perintahnya, Soat Som Wan dia menyalurkan hawa murninya langsung ke mulut yok sao chun dengan demikian pepo aci giok tan ikut meluncur turun ke dalam perutnya. Di dalam Soat Som Wan terkandung Soat Lian yang berusia nguan tahun Soat Som yang berusia ratusan tahun sernuannya tumbuh di daerah beriklim dingin memang mifu pakan obat yang tepat untuk menyembuhan luka akibat racun api atau tai yang sinkang sekalipun bagaikan api yang tersiram air, pasti akan memperlihatkan reaksinya perlahan-lahan lalu akhirnya padam. Pingsannya yok sao chun justru akibat bagian dalam tubuhnya terbakar hebat begitu panasnya sehingga dia tidak sanggup menahan dan tidak sadarkan diri ketika hawa panasnya berkurang, otomatis dirinya tersadar kembali tetapi bukan berarti bahwa lukanya sudah sembuh. Paling tidak luka akibat racun api di dalam tubuhnya masih belum pudar semua demikian pula dengan luka bekas hantaman telapak tangan yang menggetarkan isi perutnya. Soat somwan memang obat untuk menyembuhkan racun api, tetapi bagian dalam yang sudah terbakar akibat panasnya tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat begitu juga pet pao chigi yoktan, obat ini untuk menyempelihkan luka luar maupun dalam tetapi lebih berkhasiat untuk luka luar jadi isi perut yok sao chun yang sudah tergetar tidak mudah disembuhkan oleh obat ini. Yok sao chun hanya sempat mengangkat kepalanya lalu terkulai kembali lagi pula walahnya berubah menjadi pucat bagaikan selembar kertas, kenengat dingin menetes dras dari keningnya kali ini, tiong hau. Ciong yang melihat keadaannya menia di panik sekali. Adik chun, bagaimana keadaanmu tanyanya cemas. Sebelah tangan yok sao chun mendekat di depan dadanya mulutnya masih juga mengerang. Nafasnya lemah sekali. Tidak apa-apa ciong cici, apakah kau yang menyelamatkan siaute suaranya diucapkan dengan susah payah tentunya dia berdusa mengatakan dirinya tidak apa-apa. Dia hanya tidak sampai hati membuat tiong hui ciong semakin khawatir. Tiong hui ciong teringat kembali kejadian tadi. Wajahnya menia di merah padam. Dia menganggukan kepalanya sedikit. Lukamu cukup parah, baru saja tersadar, lebih baik kau rebah saja dan jangan banyak bergerak. Apakah lukamu sakit sekali? Yok sao chun menganggukan kepalanya dengan lemah. Siaute terkena serangan hui tan chun ya hui leng sen bu mungkin tulang dan urat nadi di bagian dada telah tergetar putus. Titik. Jadi kau terluka oleh hui yan tu. Aih, aku sudah mengatakan kepadamu supaya jangan menyalahi orang itu, kau justru tidak mendengar nasihat cici. Sekarang kau jangan bicara dulu biar cici periksa lukamu sebentar, kata tiong hui ciong. Sekarang dia tidak memperdulikan rasa malu lagi dia langsung duduk di samping tempat tidur dan perlahan-lahan menyingkapkan pakaian yok sao chun. Matanya mineliti dengan seksama tampak di bagian dadanya yang putih bersih. Terdapat bekas luka yang panjangnya kira-kira setengah chun dan agak lebar warna kulit daerah terluka sudah berubah meri jadi ungu kehitam-hitaman. Hati tiong hui cifong terkejut sekali matanya mulai mengembang air. Teganya diaturun tangan sejahat ini kepadamu, gumamnya dengan suara lirih. Tiong hui ciong mengulurkan jemannya yang lentik dan indah lalu menekan di pinggang luka yok sao chun. Kalau ditekan seperti ini sakit tidak. Perhatiannya begitu dalam kasih sayang tersirat nyata persis seperti seorang isni yang mengkhawatirkan keadaan suaminya Ho To An Yeo yang menyaksikan semuanya diam-diam menganggukan kepala di abe satu narbenar. Tidak menyangka Ji Sio Chia bisa begitu lembut dan jatuh cinta sedalam ini. Tidak, tidak sakit tadi Sio Te berusaha untuk duduk maka rasa sakit yang tidak terkirakan apakah tulang dan urat nadi Sio Te telah tergetar putus semua suara yok sao chun masih demikian lemah sehingga kata-katanya hampir tidak terdengar kecuali oleh Tiong hui ciong yang duduk di sampingnya. Mendengar pertanyaannya yang lucu, tanpa sadar Tiong hui ciong tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar seperti bocah cilik kalau tulang nadimu sudah putus, ditekan seperti ini masa kau tidak menjerit kesakitan. Tetapi Sio Te tadi merasa dada ini sakit sekali dan tidak ada tenaga sama sekali, kata yok sao chun selanjutnya. Ho To An Yeo maju satu langkah dan menukas dengan ucapan pemuda itu. Jisyo Chialao Po Chu pernah mendengar bahwa Sos Tsong Wan bukan saja dapat menyembuhkan luka akibat racun api, tetapi juga bisa membantu memulihkan kesehatan. Meskipun racun api dalam tubuh yok siang kong sudah pudar tetapi luka dalamnya masih belum merasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh seperti sedia kala. Sepasang alis Tiong hui ciong bertauterat. Memang betul. Dia bukan saja terbakar oleh Wei Yan Chu, tetapi isi perutnya juga terhantam oleh ketajaman ilmu tersebut kalau dilihat dari luar memang tampak hanya bagian kulitnya saa yang terluka namun kenyataannya luka dalam yang didamla adik cun tidak kalah parahnya lagi pula ilmu Wei Yan Chu ini sangat istimewa luka yang diakibakan tidak dapat disamakan dengan luka hantaman telapak tangan lainnya. Kalau yang lalen masih bisa diobati dengan saluran hawa murni diri sendiri, tetapi Wei Yan Chu tidak. Paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih setengah bulan baru dapat disembuhkan titik. Itulah, namun Lao Po Chu tengat suatu care yang mungkin dapat menyembuhkan luka yok siang kong lebih cepat dan pada sekarang, tukas Hu To An Yu. Tiong Hui Chiong langsung berserisen mendengar keterangan Hu To An Yu. Benarkah? Tentu saja benar, Hu To An Yu tersenyum simpul. Memangnya Lao Po Chu mempunyaf beberapa buah batok kepala sehingga berani mendusai Ji Shochia. Tiong Hui Chiong mendelikan matanya pura-pura marah. Kalau begitu, cepat katakan. Care apa yang dapat menyembuhkannya lebih cepat daripada sekarang? Sekali lagi Hu To An Yu tersenyum simpul. Ji Shochia, coba kau pikirkan, soat somwan merupakan obat dewa yang sangat berhasiat titik. Tiong Hui Chiong mulai tidak sabar. Ku momo, sudah. Jangan cerita panjang lebar mengenai sud somwan lagi. Cepat kau behtau care untuk menyembuhkan luka yok siang te agar lebih cepat pulih. Sekarang bukan waktunya main-main, tukasnya kesal. Maksudlah O Po Chu, yok siang kong kan sudah minum soat somwan, mengapa lukanya bisa semibuh demikian lambap? Hal ini disebabkan luka akibar racun api yang dideritanya terlalu paras sehingga hawa murni dalam tubuhnya menjadi tersumbat. Lagi pula dia tidak mempunyai tenaga untuk menyalurkan hawa murni tersebut supaya lukanya lebih cepat pulih. Sahut Hu To An Yo cepat-cepat. Tiong Hui Chiong menganggukan kepalanya berkali-kali. Pengalaman Hu momo memang luas. Aku sendiri tidak terpikirkan masalah itu. Jisyo Chia memandang La O Po Chu terlalu tinggi. Sahut Hu To An Yo merasa bangga mendengar pujian tersebut. Oleh karena itu pula, menurut pendapat La O Po Chu, kalau saja urat na di dalam tubuh yok siang kong dapat tertembus dan seluruh peredaran darahnya dapat berialan tentu hawa murninya juga dapat disalurkan sendiri dengan demikian. Tiong Hui Chiong juga lebih cepat bereaksi tentu saja ukanya juga akan sembuh dalam waktu singkat. Tiong Hui Chiong agak tertegun mendengar keterangannya. Aku tidak temengat akan hal ini dengan hawa murni yang aku miliki. Aku dapat membantunya menembus 12 surat darah. Tiong Hui Chiong memang merupakan keret penyembuhan luka dalam yang paling bagus apalagi dia sudah menelan soat somwan pemberian kakek, tentu lukanya akan segera sembuh. Tiong Hui Chiong memandang ke arah Hu To Amo baik Hu momo, aku akan membantunya sekarang juga harap kau jaga di luar. Hu To An Yo tertawa lebar. Masa perlu Ji Shio Chia ingatkan. Hu To Amo akan menjaga dengan baik siapapun tidak boyah mendekati kamar ini satu langkah pun selesai berkata, dia langsung berjalan keluar. Tiong Hui Chiong menoleh ke arah Yok Sao Chiong rupanya ketika dia berbincang-bincang dengan Hu To An Yo tadi, rupanya Yok Sao Chiong sudah tertidur dengan pulas. Wajahnya tidak merah lagi, malah berubah pucat pasti nafasnya masih lemah sekali. Tiong Hui Chiong tidak sampai hati melihat keadaan itu. Cepat-cepat dia melepaskan sepatunya yang mungi lalu naik ke atas tempat tidur. Dia duduk dengan posisi bersila diam-diam. Dia menyalurkan iwakangnya ke bagian telapak tangan dan kemudian diulurkannya ke depan dengan gerakan larmbat. Dengan hati-hati dia membalikan tubuh Yok Sao Chiong kemudian sepasang telapak tangannya menempel di bagian punggung. Setelah itu dia mengalihkan tenaga dalamnya agar masuk ke tubuh pemuda itu. Siapa sangka ketika dia menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh Yok Sao Chiong, tiba-tiba hawa murni pemuda itu berbalik menyerang kepadanya tentu saja Tiong Hui Chiong terkejut sekali. Meskipun luka yang dideritanya cukup parah, tapi toh tidak mungkin sampai aliran darahnya mengalir terbalik. Mungkinkah tenaga sakti Hui Yantu telah membalikan urat nadi dalam tubuhnya? Tetapi justru karena aliran darahnya mengalir dengan kera, terbalik, Tiong Hui Chiong tertabih lebih harus menembus urat nadinya. Meskipun tenaga tolakan dalam tubuh Yok Sao Chiong semakin kuat, tetapi Tiong Hui Chiong tidak menarik kembali telapak tangannya. Perlahan-lahan dia menarik nafas dalam-dalam kemudian dia menambahkan beberapa bagian tenaga dan menyalurkannya ke dalam tubuh Yok Sao Chiong. Dengan mengikuti urat nadi pemuda TTU, dia memaksakannya untuk menerobos masuk. Perlu diketahui bahwa Tiong Hui Chiong adalah cucu Soat San Lo Jin Si Leng Eso ilmu silatnya sangat tinggi. Apalagi Soat San Pai memang terkenal dalam ilmu iwekangnya gadis itu sudah terhitung jago kelas 1 di dunia Kang Ong. Dengan saluran tenaga dalamnya, ternyata dalam waktu yang singkat salah satu urat nadi Yok Sao Chiong sudah tertembus. Tetapi tepat pada saat itu juga, tubuh Yok Sao Chiong menggetar hebat mulut nyami mengeluarkan suara jentan yang mengenkan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Tiong Hui Chiong terkejut sekali cepat-cepat dia menghentikan saluran tenaga dalamnya. Adik Chiong bagaimana keadaanmu? Tanyanya hati-hati. Wajah Yok Sao Chiong pucat seperli selembar kertas sepasang matanya terpejam rapat. Nafasnya perlahan namun agak tersengal-sengal mana mungkin dia bisa menyahut pertanyaan Tiong Hui Chiong. Tiong Hui Chiong langsung memeluknya erat-erat air matanya mengakhir dengan dras kilawanya bagaimu tiara yang indah setetes demi setetes jatuh di atas wayah Yok Sao Chiong. Adik Chiong, sadarlahkah sadarlah panggilnya berulang-ulang. Huto An Yeo yang mendengar suara panggilannya segera merasakan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres tergesa-gesa dia menghambur masuk ke dalam kamar. Siu Chia, ada apa tanyanya Panich? Tiong Hui Chiong mengusap air matanya dia meluruskan pinggangnya dengan susah payah. Aliran darahnya terbalik seluruh urat nadinya tertutup rapat jangan-jangan. Apakah dengan tenaga dalam Jisyo Chia yang demikian tinggi tetap tidak sanggup menembus urat nadinya agar jalan darahnya menjadi normal kembali tanya ha? Tiong Hui Chiong menggelengkan kepalanya. Tenaga dalamku yang cetek ini hanya dapat mengikuti jalan nadinya memang ada satu uratnya yang tertembus tetapi seluruh urat nadinya sudah mengatup dan aliran darahnya terbalik. Harus ada seseorang yang mempunyai tenaga iwakang tinggi sekali untuk membantunya aku sendiri tidak mempunyai kesanggupan seperti itu, sahutnya sedih. Mendengar keterangan itu, Huto Amo menjadi terpegun lemu silat yang dimiliki Jisyo Chia, di dalam dunia kangong sudah sulit dicari tandingannya. Namun dia mengaku masih tidak sanggup menembus urat nadinya agar sao chun siapa lagi yang sanggup melakukannya. Huto Amo melihat kegugupan Jisyo Chianya ingin sekali dia perintahkan saran agar kesedihan gadis TTU agak berkurang. Namun untuk sesaat dia sendiri tidak tahu apa yang harus dicetuskan agar dapat menotong yok sao chun dia mendengar Tiong Hui Chiong menggumam seorang diri. Andai kata kita mencari Toa Chi dan Toa Chi hurasanya tidak ada gunanya juga tiba-tiba gadis itu menolahkan kepalanya eh? Huto Anio, tanggulah berapa sekarang? Huto Anio bingung mendengar pertanyaan itu, namun dia menyahut juga. Bulan 12 tanggal 1. Waktu apa sekarang? Huto Anio melangkah ke pintu dan melongokan kepalanya menatap langit. Hampir kentungan kelima, sahutnya. Bagus kata Tiong Hui Chiong sekarang juga kasur Hie U Kim Piau menyiapkan kereta kuda. Huto Anio mengiakan lalu keluar dengan tergesa-gesa pada saat itu, di ufuk timur mulai terlihat guratan putih kemerahan langit. Perlahan-lahan mulai memperlihatkan cahaya terangkai. Langit sebelah timur sudah memancarkan sinar keputihan secara keseluruhannya, maka cahaya mentan pun akan menerobos lewat jendela. Tiong Hui Chiong menatap Yok Sao Chun yang nafasnya semakin lemah hatinya semakin ciut. Wajahnya berubah kelam dia mengambil selimut dan membungkus tubuh pemuda itu dengan kedua belah tangan dia memeluknya erat-erat diangkatnya tubuh Yok Sao Chun dan melangkah keluar perlahan-lahan. Dalam waktu yang bersamaan, Huto Anik menahambur ke arahnya. Ji Sio Chia, kereta sudah disiapkan dia melihat Ji Sio Chia menggendong Yok Sao Chun cepat-cepat dia mengulurkan tangan dan berkata Ji Sio Chia, biarlah Opo Chu saja yang menggendongnya. Tiong Hui Chiong tidak menyerahkan Yok Sao Chun kepadanya malah dia memeluknya lebih erat seakan ada orang yang hendak merebut adik Chun dari tangannya. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Kau bayar ongkos penginapan kita. Setelah itu kita harus melakukan perjalanan secepatnya. Keempat gadis pelayan yang sehan harinya sangat lincah dan cendwis itu tidak ada satupun yang berani membuka mulut Hut Tor Anioh segera melunaskan ongkos penginapan mereka sedangkan Ye U Kim Piao sudah menyiapkan kereta kuda. Kereta kuda itu indah sekali Ye U Kim Piao menghentikannya di depan pintu penginapan. Tiong Hui Chiong dan keempat gadis pelayannya sudah naik ke atas kereta menunggu sampai Hut Tor Anioh kembali dan ikut masuk, Ye U Kim Piao segera menjalankan kereta tersebut. Tor Anioh, kemana tujuan Sio Chia tanyanya? Hut Tor Anioh menatap Tiong Hui Chiong sekilas. Ji Sio Chia, kemana tujuan kita tanyanya hati-hati? Tiong Hui Chiong tetap menundukkan kapalanya wajahnya hampir menempel dengan wajah Ye U Kim Piao Chiong dia sudah melupakan rasa malunya yang dikhawatirkannya. Hanya luka Ye U Kim Piao Chiong aliran darah berbalik sebetulnya merupakan suatu hal yang paling ditakuti oleh orang yang belajar ilmu silat. Tiong Hui Chiong tidak tahu apakah dia sanggup mempertahankan diri sampai di tujuan. Hatinya terasa hancur dia hanya ingin memeluk Ye U Kim Piao Chiong rat-rat seakan dengan kera demikiannya wa anak muda ilu dapat diperpanjang seluruh hati dan perhatiannya ada pada diri pemuda tersebut. Pikirannya seperti tercurah pada kehidupan Ye U Kim Piao Chiong sehingga ucapan Hu Tor Anioh tidak terdengar olehnya. Melihat keadaannya, diam-diam Hu Tor Anioh menggelengkan kepala Ji Sio Chia sudah sepanjang malam tidak tidur sekarang pikirannya demikian tertekan apakah dia sanggup mempertahankan dirinya? Bagaimana kata gadis itu sendiri yang jatuh tidak sadarkan diri dalam perjalanan? Hu Tor Anioh memang berpikir demikian, tapi dia melihat tabiat Sio Chia-nya yang keras dia tidak berani mengatakan apa-apa dia hanya mengeditkan matanya perintah isyarat kepada Chun Hong. Chun Hong duduk di sebelah Tiong Hui Chiong. Ji Sio Chia, Tor Anioh menanyakan kemana tujuan kita tanyanya dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton!